Untuk membuat sparkling tradisional soda probiotik, kita mulai dari fermentasi kaktus terlebih dahulu. Campur air matang dan gula cair dengan tidikos atau jamur kaktus. Oh iya, semua perlengkapan yang digunakan tidak boleh mengandung besi ya, karena akan merusak kandungan tidikosnya. Tutup dengan kain dan simpan dalam ruang kedap cahaya selama satu hari satu malam. Jika sudah terfermentasi, pisahkan air dengan tidikos. Air fermentasi bisa langsung digunakan, sedangkan tidikos kaktus masih bisa digunakan berulang kali untuk proses fermentasi. Biar makin segar lagi air fermentasi atau sparkling probiotiknya, kita tambahkan aneka rasa buah dan rempah alami. Semua bahan perasa yang digunakan tidak melalui proses pemasakan, sehingga kandungan gizinya tidak rusak. Setelah bersih, cukup potong-potong dan langsung masukkan ke dalam air sparkling probiotiknya. Diamkan kembali hingga semua tercampur sempurna. Nah, proses fermentasi ini tidak boleh lebih dari 24 jam, supaya tidak menghasilkan alkohol. Jadi cukup satu hari satu malam saja ya. Sip, sparkling probiotiknya siap dikemas ke dalam botol. Oh iya, minuman soda alami ini mampu bertahan sekitar lima hari saja dalam lemari pendingin. Yap, karena bahan yang digunakan alami tanpa tambahan pengawet. Oke, sekarang kita buat energi bar-nya. Ternyata cukup mudah lo membuatnya. Campur semua bahan menjadi satu. Mulai dari kacang nudi, kurma, aneka buah, dan rempah. Lalu cetak dalam loyang dan simpan dalam lemari pendingin. Sekitar 10 menit saja hingga adonan sedikit padat. Potong-potong sesuai takaran. Taraaa, sumber nutrisi praktis bisa kita nikmati. Kendungan vitamin dan mineralnya dapat membantu mengisi kesenjangan nutrisi pada tubuh. Nah, lengkap banget deh. Ada minuman sparkling probiotik dan energi bar yang bisa menjadi pilihan untuk kamu yang memulai hidup sehat.